Halo, ketemu lagi dengan saya Diri Christian Dikascom channel Kali ini saya habis merakit komputer kecil atau komputer mini-ITX Jadi, komputer itu terbagi dari 3 segmen Mulai dari mini-ITX, medium, dan full-ATX Kecil, tengah, dan besar sendiri bro Nah, kali ini saya akan merakit mini-ITX Otomatis komponen yang dibutuhkan yang paling susah itu adalah Di motherboard mini dan casing mini Jadi, kalau akan-akan ingin merakit mini-ITX di bawah 10 juta Itu impossible, tidak mungkin Karena 2 komponen ini pasti mahal Casing-nya pasti di atas 1 juta Dan motherboard-nya pasti di atas 4 juta Pasti, kecuali kalau akan-akan memakai gen lama Tapi, kalau memakai gen terbaru saat ini, 2022 Di bulan ini, otomatis akan-akan harus memakai generasi-generasi terbaru Dan generasi terbaru ini pasti mahal Kecuali akan-akan downgrade nih Saya mau merakit mini-ITX di 10 juta Tapi generasi ke-7 bisa Karena komponennya sudah murah bro Mau merakit di generasi ke-8 bisa Karena komponennya sudah murah Tapi kalau sesuai dengan saat ini Kayaknya nggak mungkin akan-akan merakit mini-ITX Dengan di bawah budget 10 juta Pasti di atas 10 juta bisa nyentuh sampai ke 40 juta Nah, seperti itu bro Hal yang paling saya suka di sini itu adalah di casing bro Ini adalah casing ASUS Z11 mini-ITX Benar-benar unik Beda dengan casing lain Jadi bukan berarti Oh, ini produknya ASUS harus bagus Enggak bro Jadi memang benar-benar aneh Mungkin akan-akan loh, kok bisa seperti ini ya Jadi benar-benar unik lah Nah, ini adalah Z11 Dari depan Akan-akan lihat akan seperti PC standar Ini bukan mini-ITX, ini standar loh Salah bro Pada waktu ini saya balik posisi tidur Itu benar-benar menjadi kecil bro Tapi pada waktu saya berdirikan seperti ini Akan seperti PC standar Tapi dengan komponen mini-ITX Nah, jadi bisa dua fungsi Bisa berdiri Dan bisa dibikin tidur Di sini ada kakinya besi Ini juga ada kakinya besi Bisa posisi tidur Dan posisi berdiri seperti ini Jami sorong kan Nah, seperti itu bro Terus habis itu Bagian atasnya ini Full pembuangan Bagian belakang full pembuangan Bagian bawah ada pembuangan Jadi ada tiga pembuangan Semuanya memakai dust filter Jadi ada lubang Ada dust filternya Dust filternya Ada dust filternya Jadi easy to remove Benar-benar casing modular Contohnya Seperti ini saya buka Loh, sangat gampang Saya tinggal bersihin di atas Beres Bagian belakang juga sama Bagian bawah juga sama bro Jadi benar-benar easy to clean Nah, seperti itu Terus habis itu Posisi dari PSU itu ada disini Kalau posisi tidur Dia akan menjadi ke samping Ditutupi dengan PSU cover Biar kelihatan agak rapi Terus habis itu kabelnya itu Seperti gini bro Jadi ada talinya Jadi pada waktu posisi tidur Posisi berdiri Itu tidak mengganggu Posisi kabel power supply Nah, disini bro Dihiasi dengan PSU cover Ini akan-akan bisa lepas Terus akan-akan bisa Grafir sendiri Menjadi nama agan-agan Atau logonya Gamingnya agan-agan Ini RGB RGB, RGB semuanya Agan-akan bisa Sins dengan keyboard Most headset Dan lain-lain Ciamik soro kan Ciamik bro Terus habis itu Posisi dari motherboard Nah, ini bro Posisi dari motherboard Rata-rata kan Kalau casing seperti ini Dipasang Salah saya bro ya Ini tidak bro Kita pasang sini Kita bisa miringkan Sampai 11 derajat Jadi otomatis pada waktu Posisi PC itu tidur Bukan seperti ini Itu eye levelnya kita itu Benar-benar kelihatan Logonya ASUS Karena posisinya Dibikin gini bro Jadi seolah-olah kita Dilihatkan lah Seperti gini Nah, ini yang paling keren ini Posisinya itu Tidak lurus nempel Ke casing gini Tapi ada 11 derajat Joss banget Nah, terus habis itu Kalau agan-agan Bingung Ya kan Masang radiator Di PC Mini ETX lain Tapi kalau di PC Mini ETX ASUS ROG Z11 ini Tidak usah khawatir Karena ada 3 tempat Kecil-kecil Bisa support 3 tempat Di atas bisa 240 mm Di samping sini juga bisa 245 meter Di bawah sini bisa 120 mm Satu, dua, tiga Bisa Misalkan saya pakai 120 Di sini fan, 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 fan Bisa Di sini radiator Di sini fan, fan Di sini fan juga bisa Atau di atas radiator Di sini dikasih yang ada transparannya Dari water cooler Custom Terus di sini Baru fan bisa Jadi akan-akan bisa bebas Mengatur water cooler Karena ada 3 opsi Nah, bener-bener modular kan bro Selain itu Mini ETX yang support Dengan VGA panjang Hanya ada di Z11 Ini saya pasang RTX 3070 Itu masih sisa bro Masih sisa segini Berarti kalau saya pasang RTX 3090 Pas Satu-satunya Mini ETX Dengan VGA panjang Bisa support Dan masih ada sisa Itu adalah Z11 Ini bro Kalau saya pasang 3060 Mungkin segini Ya kan Kalau GTX 1050 Ti Segini Nah, ini 3070 Segini bro Ini yang versi gaming Yang triple fan Nah, kalau otomatis Kalau 3090 Ya, agak lebih sedikit lah Mungkin lebih segini lah Jadi masih support Xiaomi, Soro Bener-bener Xiaomi, Soro Terus, habis gitu Di dalamnya ini support Dengan 4 SSD Jadi, akan-akan bisa Pasang 4 SSD Kalau NVMe-nya itu Manjeb di dalam Motherboard-nya Jadi, bisa sampai 5 storage Nah, seperti gitu Xiaomi, Soro kan Bener-bener Xiaomi, Soro Depannya ini kaca Ya kan Di sini juga kaca Terus, habis gitu Tombolnya otomatis Berubah menjadi di depan Nah, ini tombol power-powernya Ada di depan Ada USB Type-C juga Ada USB Ada audio Dan ada RGB Nah, nyalakan juga disini bro Tapi, kalau posisi tidur Nyalakannya dari atas Kalau posisi berdiri gini Nyalakannya dari depan Nah, terus Yang paling Akan-akan membuat bingung Itu adalah Posisi dari Kabel motherboard Kemana ini bro Kabel motherboard Sedangkan motherboardnya Seperti ini Otomatis kan Posisinya disini Nah, disini ini Ketutup bro Jadi, otomatis portnya DMI Portnya Wi-Fi Portnya USB Itu akan ketutup Tapi, tidak tertutup Seolah-olah akan melihat Itu tidak ada lubang Ternyata disini itu Ada lubang bro Jadi ya, habis keluar Ini kan motherboardnya Mini TX bro Ada Wi-Fi Ada USB Ada Type-C Mungkin ada HDMI Itu keluarnya Disini ada lubang Sudah disediakan lubang Dengan space Nanti keluarnya Kesini bro Jadi, tidak keluarnya Lagi ini Biasanya kan Ini kan motherboard Disini port-portnya Back panelnya bro Disini back panelnya bro Tidak bro Ini keluarnya ke bawah Jadi, kabelnya akan keluar ke bawah Nah, dari sini back panel Akan keluar ke bawah Kesini Naik ke samping Jadi, mau posisi berdiri Posisi tidur Masih bisa Nah, ini uniknya Dari Asus ROG Z11 Kalau harganya Ya, karena kan bisa Kira-kira lah Pasti di atas 2 juta Karena apa? Karena Mini TX selalu mahal Bro, oke Kalau untuk motherboardnya Saya menggunakan motherboard seri E Ingat ya Ini adalah casing E-TX Jadi, otomatis harus memakai motherboard seri E Ada E, ada M, ada ATX E itu yang paling kecil M tengah-tengah ATX itu yang paling besar M sama ATX tidak bisa dipasang di casing Mini ITX Jadi, pada waktu akan-akan membeli casing Lihat dulu Casing ini ITX apa? Medium Kalau ITX, akan-akan harus membeli casing motherboard yang ITX Saya memakai Asus ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi Nah, seperti gitu bro Jadi, motherboard ini Yang paling saya suka itu adalah di headsyncnya Headsyncnya itu full Seperti gini Biarpun kecil-kecil tapi full bro Nah, L seperti gini Ada logo Asusnya Karena headsyncnya melebar ini Itu karena di bawahnya itu ada VRM yang harus didinginkan lah Karena ini seri Z ya Seri Z itu adalah seri yang paling tinggi Jadi, otomatis VRM-nya akan lebih banyak daripada seri yang di bawahnya H atau B itu di bawahnya Jadi, Z itu lebih banyak VRM-nya untuk mendukung prosesor lebih Lebih merata Overclock lebih enak Supply day lebih merata Itu karena dukungan VRM yang ada di motherboard Z690 Fitur yang paling keren dari Z690i Gaming Wi-Fi Dari Asus ROG Strix ini adalah triple decker headsync Jadi, akan-akan bisa pasang dua slot M2 Di dalam motherboard yang sekecil ini bro Jadi, di bawahnya M.2 Di atasnya masih ada M.2 lagi Semuanya berbalut headsync Mulai dari chipset, mulai dari M.2-nya Mulai dari VRM-nya Karena dia memakai 10 plus 1 power stick Itu semua berbalut headsync Semakin banyak fitur motherboard, otomatis layar akan semakin bertambah Kenapa kebanyak layar? Karena fitur-fitur tadi itu akan masuk di layar Satu, dua, tiga, empat Sampai banyak bro Nah, Asus ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi ini memiliki 10 layer bro Bayangkan bro Motherboard ITX layer-nya 10 Jadi, tebelnya minta ampun bro Rata-rata itu motherboard mahal itu masih 8 layer Ini di 10 layer bro Ciamik soro bro Terus, yang paling ciamik soro itu Yang paling saya suka itu adalah Motherboard sekecil ini Z690i Gaming Wi-Fi dari Asus ROG Strix ini Memiliki dual thunderbolt 4.0 Ciamik soro bro Berarti bisa berjalan sampai 40GB per second per konektornya Akan-akan mau nampilin 4K, 8K, atau pakai tablet Tablet Wacom itu lancar bro Karena memiliki dua port Ini yang paling ciamik soro menurut saya bro Terus, ada fitur lagi ROG Front Panel SATA Car Jadi, akan-akan bisa memasang sampai 4 SATA Dengan kecepatan 6GB per second per portnya Jadi, bisa bertambah 4 SATA lagi bro Nah, seperti gini Terus, habis itu kalau untuk NVMe-nya ada di bawah Ada pendinginnya juga NVMe Saya memakai NVMe 1 Tera Gen 4 Karena ini Z690, saya wajib memakai Gen 4 Terus, habis itu kalau untuk VGA-nya itu posisinya sebelah sana Ini saya memakai RTX 3070 masih panjang Ya kan? RTX 3090 otomatis lebih panjang lagi Nah, jadi ini RTX 3070 Terus, habis itu Z690i Ya, asus registrik Habis itu NVMe-nya di 1 Tera Gen 4 Memorinya ada di sini Akan-akan bebas, mau pakai RGB, non-RGB Ini saya memakai DDR5 Corsair Yaitu di 5000 sekian MHZ 16GB x 2 Nah, seperti ini Ini 2 slot motherboard-nya Jadi, ada yang 4 slot motherboard Dan ada yang 2 slot motherboard Bukan berarti 4 slot itu quad channel Yang 2 slot itu dual channel Bukan bro Ini Z690 Itu pasti dual channel Mau 2, mau 4 Tetap dual jalur Tapi kalau akan-akan pingin Yang 4 jalur Akan-akan bisa memakai X399 Atau X299 Rata-rata prosesor di tengah Memory di kanan-kiri Kalau prosesor di sini, memory di sini Pasti dual channel Nah, seperti itu Terus kalau untuk prosesornya Saya memakai seri tinggi Karena ini memakai seri Z690 Saya memakai prosesor Intel Core i9-12900KF K-Overclock F Itu adalah non-GPU Kalau 12900F Berarti itu non-GPU saja Kalau K-Overclock saja Ada lagi yang paling tinggi kastanya Dan limited edition jarang banget Supplier jual itu adalah KS Seri limited atau seri atasnya Dari K-Series KS itu rata-rata All core-nya bisa maksimal Melebihi dari K-Series Terus dukungan overclock-nya 10-15% Lebih baik daripada K-Series Nanti next video akan saya bahas KS melawan K-Series Nah, seperti itu Kalau untuk water-nya Saya memakai water dari Asus ROG Strict LC2240ARGB Jadi dia bisa ngesin Dengan semua komponen yang akan-akan punya Wajib Asus loh ya Habis itu menggunakan aplikasi Asus Akan-akan bisa atur RGB-nya Jami Soro bro Nah, bentuknya kecil seperti gini Dia di tengah-tengah Dan motherboard-nya ini Support dengan Asus Yang LED-nya gede Yang ada LED-nya itu Masih support Karena disini masih ada space bro Kan segini gedenya itu Nah, ini yang kecil Jadi masih bisa Akan-akan pasang dengan Watercooler yang ada LED-nya Biar lebih guanteng banget Nah, disini bro Dia 240 Kabelnya disini Radiatornya disini Akan-akan bisa pasang di atas Kalau yang di bawah Single radiator 120mm atau 112cm Nah, seperti gini bro Intel Core NN12900KF Terus habis gitu Z690i Gaming WiFi dari Asus ROG Strict Habis gitu 32GB DDR5 16GB x 2 NVMe Gen 4 1TB Dengan RTX 3070 Otomatis saya menggunakan PSU 850W Disini Ini full modular Udah ketambahan PSU cover Tapi ketambahan full modular Jadi bener-bener Lebih rapi bro Nah, disini Kabelnya keluar disini 80 plus itu adalah Sertifikat Jadi sertifikat Untuk uji kelayaan Bahwa kamu ini Efisiensinya sekian Sampai 80 plus Platinum paling tinggi Oke, PSU-nya seperti ini Casing-nya seperti ini Akan-akan bisa Custom sesuai selera Misalkan cari Nanti cari VGA yang full RGB Motherboard yang full RGB Terus fan-nya disini Dipasang dua Water-nya disini Disini fan Atau water disini Atau custom semua Itu tergantung dari Selera estetiknya Akan-akan Tapi kalau sepek Usahakan Jangan sampai Battle neck Karena apa Rugi buang-buang duit Sekarang matanya dites Di beberapa game Dan software Akan-akan bisa cek Performanya seperti apa Cekidot I would never wait for something To let it go to waste With everything at stake I thought I would take it all back I just wanna make this thing last But we're running out of time We were Doing All right Holding on But I'm losing the fight Could we Run away I know If we just Heat ground Running Closing off All the world With the light Coming in Bending Before we break Don't you know You and me We can run away You and me We can run away Run away Run away You and me We can run away You would never stay for someone It wasn't worth the wait Counting down the days I just want to trust in your word But we're running out of time We were Doing All right Holding on But I'm losing the fight Could we Run away I know If we just Heat ground Running Closing off All the world With the light Coming in Bending Before we break Don't you know You and me We can run away You and me We can run away Run away Run away Check 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton